Pemirsa, tapi baru saja kita menerima kabar baik kalau dari BMKG sendiri sudah mencabut peringatan dari tsunami yang akan terjadi tadinya setelah 8 gempa susulan dan setelah dimonitor selama 1 jam lebih, akhirnya BMKG mencabut peringatan tsunami. Jadi untuk keluarga yang terkena gempa di bagian Sulawesi Utara dan juga Maluku Utara bisa lebih tenang walaupun tetap waspada ya. Betul sekali, jaga keselamatan diri dan juga keluarga, semoga semua baik-baik saja kita doakan yang di sana ya. Pemirsa, selamat pagi, inilah Insert Pagi bersama saya Indra Herlambang. Dan saya Veronika yang pastinya akan memberikan berita-berita terupdate dari dalam negeri dan juga luar negeri. Ketika kita bicara soal bencana, kemudian ada mungkin juga hal-hal yang perlu kita ketahui tentang keselamatan negara ini gitu ya, untuk hal alam, cuaca dan lain-lain, kita kan biasanya ke BNPB tuh ya, dan ini ada satu sosok yang akhirnya kita kenal sekali, beliau ini dikenal sebagai pahlawan kemanusiaan bernama Bapak Sutopo Purwonugroho. Dan kita sedih sekali mendengar berita kepergian beliau hari Minggu tanggal 7 Juli kemarin. Ya sebetul, karena beliau telah berjuang melawan kanker dari akhir 2017, dan akhirnya perjuangan beliau harus berakhir. Semoga dengan meninggalnya juga sakitnya semua diangkat, karena kemarin sendiri kita sudah sempat melihat postingan-postingan dari Instagram beliau. Saat pergi berobat ke Cina, dia menyatakan kalau memang sudah sangat sakit sekali dan kankernya sudah merambat ke tulang. Perjuangan yang luar biasa sekali, dan ternyata firasat sudah didapatkan oleh pihak keluarga tentang kepergian dari almarhum. Kita saksikan dalam tayangan yang berikut ini. Pusisi, posisi. Pusisi, posisi. Pusisi, posisi. Pusisi, posisi. Masa dan rombongan keluarga Sutopo tiba sekitar pukul 10 lewat 37 malam tadi. Tentu kepergian Sutopo begitu menyisakan duka yang mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia, terlebih bagi keluarga besar Sutopo. Seolah begitu sangat terpukul dengan kenyataan hidup yang diterima, anak pertamanya Muhammad Ivan Karisali Nugroho tak kuasa memenung kesedihan yang teramat dalam setelah melihat sang ayat tercintanya sudah terbujur kaku di dalam peti yang diselumiti bendera merah putih tersebut. Meneteskan air mata hingga melangis histeris pun, tak mampu ditahan oleh Ivanka sesaat ketika menyelami satu persatu pelayat yang hadir. Perjuangannya dalam melawan kanker memang bukan suatu perkara yang mudah dilewatkan oleh Sutopo. Segala usaha pun dilakukannya demi meraih kesembuhannya, salah satunya dengan bertolak ke negeri tirai bambu Cina, guna menjalani serangkaian pengobatan hingga ia tutup pusia. Melewati pengobatan demi pengobatan, bapak dari dua orang anak itu sempat menerima secerca harapan terkait kondisi kesehatannya yang mulai membaik. Hal tersebut diceritakan langsung oleh anak selungnya Ivanka Rizaldi. Menurut sang anak, keadaan ayah tercintanya mengalami begitu banyak kemajuan. Namun apadaya, kehendak Tuhan yang lebih baik sudah menunggu Pak Sutopo. Kini sang ayah sudah tak lagi mengalami sakit, melainkan sudah tenang di pangkuan sang Hali. Sebenarnya berita ini sangat menyedihkan buat kami, sangat menyedihkan buat berbuka. Karena selama kemarin diberobat di Cina, banyak kemajuan. Pak Sutopo sudah bisa jalan, sudah bisa ngomong. Bahkan kemarin pagi sempat feed call sama saya. Cuma mungkin kemarin agak drop karena flu. Terus dikabarkan oleh mamah juga, dokter juga mengasih obat, tapi yang ada adrenalinnya. Itu membuat Pak Sutopo kayak nggak bisa tidur gitu. Terus ya dikabarkan, tadi malam jam 1, jam 1 lebih, Pak Sutopo sudah nggak ada. Ya, kami sangat berduka. Semoga Pak Sutopo sudah tidak lagi merasa sakit. Dan selamanya diberobatkan oleh Pak Sutopo, tempat yang lebih bagus. Amin. Sebelum pergi meninggalkan orang-orang terkasih untuk selama-lamanya, keluarga besar Sutopo sudah mendapatkan firasat akan kepergian Sutopo. Salah satunya adalah ayah anda al-mahrum Sutopo, Suharsono Harsosa Putro. Menurutnya, firasat tersebut sudah ia rasakan sehari sebelum ajal menjemput anaknya itu. Pada hari Sabtu, saya itu melaksanakan sholat. Guru sampai dengan isya. itu tidak konsentrasi dan keringat itu seperti keluarga itu banyak sekali. Seperti mandi itu. Dan membaca ayat-ayatnya itu kok keliru-keliru diajak. Tidak konsentrasi. Itu pada hari Sabtu. Dan memakan tidak terasa ingat. Setelah disemayamkan hingga sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, Penasa Sutopo rencananya akan kembali dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 5.30 pagi ini. Gunali terbangkan ke Solo dan langsung dibawa ke tempat kelahirannya di Boyolali, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Pemilihan tempat peristirahatan terakhir al-mahrum dipilih menurut kehendak orang tua dan sanak saudara. Ya, bisok maaf berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta jam 5.30 ke Bandara Ati Sumar Mosul, Semboyolali. Ya, ini memang gendak anak dan orang tua. Saudara-saudara juga mengendaki karena kalau di Boyolali sesuai dengan tempat kelahirannya dan tradisi orang Jawa yang juga akatatannya telah percaya akan orang yang sudah meninggal yang setiap saat kita bersihkan, kita cenguk, kita doakan dimakam itu memang kami bisa merawatnya. Nah, kalau di sini kurang banyak saudara-saudara. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Sutopo Purwondugroho telah meninggal dunia pada hari Minggu 7 Juli 2019 kemarin pukul 2 dini hari waktu Guangzhou, Tiongkok. Semasa hidup, Sutopo Purwondugroho dikenal aktif membagikan berbagai informasi kebencanaan melalui akun media sosialnya baik di Twitter maupun di Instagram. Selain itu, Almarhum juga merupakan salah satu penggemar berat dari penyanyi cantik tanah air Raisa Andriana. Hal tersebut diketahui pertama kali ketika pria 49 tahun itu mengunggah sebuah kalimat di Twitternya dengan menautkan akun resmi dari istri Hemis Daud itu. Bukan itu saja, tak jarang setiap kalimat yang diunggahnya menyebut akun Raisa di akhir kalimat. Sontak saja, warganet yang merasa ibah dengan perilaku Sutopo begitu mengagumi sosok Raisa, menginginkan agar Sutopo dapat bertemu dengan idolanya dengan memasang tagar Raisa Mitsutopo. Setelah ramai dan menjadi viral, impian Almarhum untuk bertemu dengan Raisa akhirnya terwujud. Mendingar salah satu penggemar beratnya meninggalkannya untuk selama-lamanya, penyanyi kelahiran Jakarta itu pun meluapkan kesedihannya. Melalui Twitternya, Raisa pun mengukapkan rasa berbela sungkawa kepada pria kelahiran Boyolali itu. Sontak saja, rasa duka yang menyelimuti Raisa akan kepergian pengagum beratnya menuai banyak komentar warganet. Pasalnya, tak sedikit dari warganet yang berkomentar dengan mengirim foto kenangan kalau Sutopo bertemu dengan Raisa. Selamat jalan Pak Sutopo, semoga apapun yang sudah engkau abdikan bagi bangsa ini akan selalu terkenang sepanjang masa. Amin, amin, yarobal, amin. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.